Intro Intro Kemana gerandung? Dari tadi tidak kelihatan Anak itu suka keluyuran tidak jelas Ada apa Nek? Nenek mencariku Gerandung, kamu pasti ngising lagi disitu Sudah Nenek bilang, jangan ngising sembarangan Gerandung keburu kebelet Nek Kalau ketahuan Arya Soma bisa bahaya kita Tenang Nek, nanti gerandung buang eeknya Baya sekali Ngurusin cucu satu saja, repotnya bukan main Ngising senggon-gon terus Apa sebaiknya kamu pergi dulu Oh, pergi kemana Nek? Gerandung bingung tidak ada tujuan Ke Jakarta dulu kan bisa Hah, kamu kan bisa ngaduk Untuk sementara kamu bisa kerja dulu disana Nanti tidak dibayar Nek Kamu ngindir Nenek Ini mandornya bukan Nenek Jadi tidak mungkin kalau sampai tidak dibayar Apa ingat pasannya Gusmi? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat Oh, tunggu Nek Ada apa, Gerandung? Itu ada Gusmi, tak ceramah Kita dengarkan dulu sebentar Baiklah, kalau begitu kita dengarkan dari sini ceramahnya Baik Nek Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat Sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain Oh, bagaimana ini Nek? Kita tidak punya kacamata Bodoh kamu Maksudnya bukan kacamata yang dipakai buat bergaya itu Bisa jadi yang dimaksudnya adalah kacamata yang dipakai buat kerja ngelas Oh, maksudnya kacamata ngelas Nenek kan punya di rumah Sehingga kita tidak gampang melabeli orang lain itu salah dan dosa Seperti Nenek suka menyalahkan orang Harus Karena orang-orang itu memang bersalah Tidak seperti Nenek Oh, tapi kata Gusmiftah tidak boleh Nek Itu dosa Nek Maka Imam Ali bin Abi Talib beliau mengatakan apa? Kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat Dan kamu berjumpa keesokan harinya Jangan pernah katakan dia ahli maksiat Kenapa? Karena malam itu mungkin dia sudah bertobat Sementara mata kamu tidak melihat Oh, tuh dengar Nek Ku pinggul di cembre Tapi kalau kamu beda Kamu maksiat terus tidak pernah bertobat Tapi sebenarnya gerondong sudah punya cita-cita untuk bertobat Tobat Nek hanya belum kesampean Tobat itu bukan untuk dicita-citakan tetapi diniati dan disegerakan Pandanglah orang lain dengan kacamata hati Sementara memandang diri sendiri Pandanglah dengan kacamata syariat Supaya kita lebih berhati-hati Supaya kita lebih waspada Kenapa ya Nek Ceramahnya seperti nyindir kita Nek Jangan-jangan benar nyindir kita Nek Kamu itu jadi orang Jangan dikit-dikit paperan Ada orang bikin status Kamu kesindir Ada yang ceramah Kamu kesindir Kalau kamu seperti itu jangan main dunia maya atau di keramaian Tinggallah sana di hutan Tapi kan selama ini enggak Selalu saja kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain Dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri Betul? Tapi kalau kali ini aku yakin nyindir Nenek Semuanya pas banget seperti Nenek Sembarangan Nenek tidak seperti itu orangnya Kalau ada orang lain salah kita hakimi Kita tuntut Kita vonis Sementara kalau kita salah membela diri Padahal Allah katakan Alaih salloh biah kamil Hakimi Doa saya untuk kalian Semoga tetap sehat dan bahagia selalu serta lancar rezekinya Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan pernah putus asa Jika putus asa Maka kalian adalah termasuk dari golongan orang-orang yang lemah Dan ketahuilah karena putus asa itu sangat dibenci oleh Tuhan Jangan menyerah Karena tidak ada masalah hidup yang tidak ada solasinya Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-